Jakarta Ustaz Yusuf Mansur meminta bantuan Ketua Barisan Ksatria Nusantara, BKN, Muhammad Rofi'i Muhlis untuk menjadi mediator dengan orang-orang yang mengaku sebagai korban investasi yang digalangnya, BKN adalah organisasi yang berisi aktivis-aktivis dari Nahdlatul Ulama, NU. Gus Rofi'i, Sapaan Muhammad Rofi'i Muhlis, mempersilahkan siapa saja yang merasa menjadi korban investasi Yusuf Mansur untuk menghubungi dirinya di nomor 0812-9638-2212. Ia berjanji memediasi pelapor dengan Ustaz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur menyerahkan kepada Gus Rofi'i untuk membantunya memediasi dengan orang-orang yang mengaku menjadi korban investasi atau program sedekah yang digaungkannya sejak tahun 2005. Udah ini biar ke Gus Rofi'i saja. Gus yang berpengalaman untuk urusan begini. Kalau ada informasi saya narifin diri saya bahkan kemana-mana di Yongkosi Panitia, saya gondol sedekah, lapor aja ke sini. Ada satu aja dengan bukti, saya berhenti jadi Ustaz, katanya saat bertemu dengan Gus Rofi'i. Ustaz Yusuf Mansur mengatakan Gus Rofi'i adalah sahabatnya yang membantu menyelesaikan persoalan yang kini membuat heboh publik. Beliau sahabat saja. Mangga kutip saja, ujarnya melalui pesan WhatsApp. Sebagai mana diketahui, Ustaz Yusuf Mansur digugat 12 investor ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembangunan hotel dan apartemen yang digalangnya pada 2012, gugatan terdaftar pada tanggal 10 Desember 2021 bernomor 1340, PDT, G, 2021, PN, Teng. Selain Ustaz Yusuf Mansur, tergugat lainnya adalah PT Ineks Arsindo dan pengusaha kuliner asal kota Solo, Jodi Broto Suseno. Kedua belas penggugat itu masing-masing Lilik Herlina, Siti Husnul Hotimah, Eli Wahyuning Tias, Aan Yuhana, Norlinah, Yun Dwi Siswa Yudi, Tri Restu Ningsi, Nuraini, Atikah, Tomi Graha Putra, Umi Latifah, dan Nanang Budianto. Mereka didampingi pengacara Ihwan Tony. Selain 12 penggugat ke PN Tangerang ini, sejumlah orang muncul dan mengaku sebagai korban investasi Ustaz Yusuf Mansur.